Halo, jumpa lagi dengan soal GW3 Ruang ya. Kali ini diketahui 5 segi 4 peraturan T, A, B, C, D, rusuknya 12 cm. Ditanyakan tangan sudut antara bidang A, B, C, dan T, A, B. Nah, di sini telah tersedia gambar 5 T, A, B, C, D. Nah, kita akan mencari tangan sudut antara bidang A, B, C, dan T, A, B. Nah, bidang A, B, C yang di bawah ini dengan bidang T, A, B yang di depan. Nah, bidang T, A, B merupakan segitiga sama sisi. Teman-teman ya, rusuknya semuanya 12 cm. Nah, maka perwakilannya, kita membuat garis perwakilannya yaitu menarik garis dari titik T ke tengah-tengah A, B. Ya, kita sebut adalah T, B. Kemudian, jadi garis perwakilan adalah garis T, B. Kemudian, dari titik T, O, kita proyeksikan ke bawah, ya, ke bidang A, B, C. Hasil proyeksi adalah O. Ya, dari titik T, kemudian kita tarik ke garis T, O. Begitu. Nah, kita hubungkan kemudian antara garis T, P, dan O. Jadi, suatu segitiga, T, B, O. Sekarang kita mencari sudutnya adalah antara garis T, P, dengan P, O. Ya, A, B, C diwakili oleh T, P, dan A, T, A, B. Ya, mohon maaf, saya ingin lagi. T, A, B, yang depan ini diwakili oleh garis T, P, dan bidang yang bawah A, B, C diwakili oleh P, O. Maka, sudutnya adalah, sudutnya adalah di sini, teman-teman. Nah, di sini, ya. Antara T, P, dengan P, O. Sudutnya di sini. Nah, kemudian, maka kita perlu mencari panjang dari T, P, P, O, dan O, P, O, T. Ya, nah, P, O. Karena limas tersebut adalah beraturan, limas sekiwat beraturan, semua rusuknya sama panjangnya. Maka, T, T, O, hasil proyeksi titik T ini tepat di tengah-tengah bidang A, B, C, D. Begitu, ya. Sehingga panjang P ke U itu sama dengan setengah dari B, C. Teman-teman, ya. Setengah dari B, C. Maka bisa kita tulis 6 cm. Nah, berikutnya kita bisa mencari panjang dari T, P. Menggunakan betagoras, teman-teman. Ya, betagoras berarti T, A, dikuadratkan, dikurangi dengan A, B, kuadrat. Ya, kita masukkan nilainya. Ya, T, A, rusuknya, 12 kuadrat, minus A, B, setengah dari A, B, berarti 6 kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan, kita hitung nilainya 144 dikurangi 36, sama dengan 108. Oke. Selanjutnya kita bisa mencari nilai dari T, O. Ya, juga masih menggunakan betagoras. T, O, berarti T, P, dikuadratkan, minus P, O, dikuadratkan. Kita masukkan nilainya T, P, akar 108, teman-teman. Minus P, O tadi, 6. Nah, di sini kita peroleh akar 72, ya, atau 6 akar 2 cm. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai dari tangan sudutnya, ya, teman-teman. Ya, oke. Tan, steta. Tan sama dengan depan persamping. Depannya adalah sisi, T, O. Sampingnya adalah sisi, P, O. Ya, T, O kita masukkan 6 akar 2, dan P, O-nya adalah 6. Sehingga tangan tetang sama dengan akar 2, begitu. Ya, teman-teman ya, mudah bukan? Ya, teman-teman ya. Terima kasih.